selamat menikmati semua media melonjaknya harga pakan ternak di Magetan Jawa Timur disinyalir menjadi pemicu kemarahan pria ini sayangnya harga telur malam rasa turun pertanak ini menjadi viral di berbagai media sosial lantaran membuang telur ayam dalam dua mobil pickup ke sawah dan sedikit warganet yang menyayangkan apabila melihat kondisi tanah air dengan mengalami bencana di berbagai kota dan masih didunung pandemi COVID-19 akibat melonjaknya pakan ternak pertanak asam Magetan Jawa Timur ini tersulut emosi dan membuang seluruh telur ayam hasil panennya berbanding terbalik harga telur mengalami kerosotan tajam di sana sehingga pria ini merasa rugi meluapkan emosinya dengan membuang seluruh telur seluruh telur ke sawah wismas orang kabeh kata seorang pria mencoba menenangkan sang kandang kabeh tegas pria berkaos hitam masuk kabeh kue wis akel omas ujar sang pria sekian kali orang di sekitar berusaha menghentikan aksinya tetap saja tak mau dipendunikan pria itu terus membuang seluruh telur di kendaraan pickup tersebut sudah gak mau tahu orang ditawar murah kecam pria saya pemilih kandang boyo sabar mas saya sulam mendepakkan nek rontukkan nek eh pria berkaos loreng masih ingin menenangkan tepat di sapi kandang ayam sawah lewas itu kini menjadi tempat pembuangan pelampiasan emosi saya pemilih kandang halah pakan mudak terus kok tegasnya saking banyaknya telur yang dibuang pria yang diduga pemilih kandang ayam itu mengajak tiga pria lainnya untuk membantu sedangkan pria yang sendari awalnya mencoba menghentikan hanya bisa pasrah melihat tubuhkan telur terbuang sia-sia wis biar biar wis susah iki bungkasnya wisora peduli pokok ke wis gua kabeh bungkas pria pemilih kandang tak ayal banyak warganet yang menyayangkan asli pria tersebut seakan pilu mengingat kondisi Indonesia saat ini tengah direnung bencana di beberapa kota tak sedikit yang mengusul untuk menyumbangkan ke pihak-pihak yang lebih membutuhkan coba disalurkan ke daerah-daerah bencana aja bang tulis at ifran padahal kalau disumbangi ke korban bencana dapat pahala dan pasti dikasih jalan rezeki yang lain tulis at ahlun basri pelajarannya bisa diambil dermawan tak harus punya uang banyak tulis at muhaku andesko 29 mending dibagiin ke tetangga tulis at rizka alif padahal di luar sana ada orang yang makan telur aja susah tulis at ayun daras demikian kisah hari ini jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati